Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel jejak pemandu 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan MAPINAS Majelis Pimpinan Nasional waras dan war nari di istana negara dilanjutkan penganugerahkan panji-panji kepramukaan dan defail pramuka untuk memperkenalkan pramuka kepada masyarakat diikuti oleh sekitar 10.000 pramuka peristiwa ini disebut sebagai hari pramuka sebelum munculnya gerakan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda yaitu pada tahun 1912 yaitu adanya sekelompok pandu di Batavia Batavia itu nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda kemudian Hai kelompok pandu itu menjadi cabang daripada NPO yaitu netherlands vatvinders organisasi lalu dua tahun kemudian cabang tersebut disahkan dan berdiri sendiri namanya adalah netherlands indische vatvinders penerijing atau persatuan pandu-pandu Hindia Belanda para pandu Hindia Belanda pernah mengikuti Jambore Kepanduan sedunia yakni pada tahun 1933 di Hungaria hanya sebatas kunjungan delegasi kecil yaitu Jambore Nasional Sedunia 1933 dan pada tahun 1937 diadakan Jambore Sedunia di Belanda ada kontingen pandu Hindia Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda Bumi Putra khususnya dari Batavia dan Bandung lalu dari pandu Mangkun Negara dari Ambon dan sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan Arab pada tahun 1945 yaitu tepatnya pada Desember tanggal 2729 itu ada Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta Kongres tersebut menghasilkan pandu rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia nah namun ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada tahun 1948 pandu rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda nah hal tersebut muncul agresi yaitu memicu munculnya seperti Kepanduan Putra Indonesia KPI Pandu Putri Indonesia PP dan Kepanduan Indonesia Muda KIM maka pada perkembangannya Kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia Perkindo namun jumlah perkumpulan kepramukaan Indonesia itu tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan itu sendiri Hai maka untuk mencegah hal terjadinya kelemahan di tubuh organisasi kepramukaan Presiden Soekarno yang saat itu merupakan Pandu Agung menggagas organisasi Kepanduan disatukan dalam satu wadah diungkapkan oleh Presiden Soekarno yaitu ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di desa Semanggi Ciputa Tangarang pada awal Oktober 1959 lalu Presiden juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan Kepanduan di Indonesia seluruh organisasi Kepanduan yang ada di Indonesia Beliau Presiden Soekarno menginginkan untuk dilebur menjadi satu nama yaitu pramuka Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubwono IX Fri Jono, Ajis Saleh, Ahmadi dan Mulyadi, Jojo Martono Setelah itu tanggal 14 Agustus 1961 disebarluaskan kepada seluruh masyarakat dengan istilah kepramukaan Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh